Scene di awal film memperlihatkan seorang wanita mendapat kejutan ulang tahun yang ke-33. Dia adalah Dinda, staff yang menempati posisi tangan penting di salah satu hotel berbintang kenamaan, berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya dan perfeksionis. Namun di selaka realnya yang mapan, urusan asmaranya tidaklah seberuntung itu. Pikirannya kembali berkecamuk ketika ditelepon oleh ibunya. Tidak lain hanya persoalan jodoh. Ibunya mendesak agar Dinda cepat menikah. Ibunya selalu membandingkan Dinda dengan kakaknya Nana yang menikah di usia muda mendapatkan suami mapan lagi tampan. Di akhir telepon, ibunya menyuruh Dinda pulang dan membawa kekasih. Curhatlah Dinda kepada Eva, temannya. Dengan keadaan mendesak, Dinda ingin menyewa pria yang bisa akting sebagai pacar di depan kedua orang tuanya. Kemudian Eva mengenalkan Satrio pada Dinda. Pria tersebut adalah seorang aktor teater. Setelah membicarakan keinginannya, Satrio menyanggupi dan menerima pembayaran 15 juta di luar kostum. Dinda menegaskan Satrio harus benar-benar bisa meyakinkan kedua orang tuanya. Serta menyerahkan buku profil anggota keluarga pada Satrio agar ia bisa mengenali karakter mereka. Tiba lah Dinda di rumahnya di Jogja. Ternyata bapaknya Dinda sedang berpura-pura sakit. Agar Dinda bisa berpikir untuk segera menikah sebelum bapaknya dijemput Tuhan. Kemudian ibu Dinda berkenalan dengan Satrio. Tapi Satrio ini aktingnya bikin Dinda enek karena gaya Satrio sangat berlebihan, tidak natural. Apalagi suaranya diserak-serakkan kayak lagi radang paru-paru. It's so, so beautiful. Mas, capek ya? Tadi kayaknya di pesawat terlalu dingin. Ini suaranya jadi hilang, bu. Kasian ya. Ketika makan malam, bapaknya Dinda bertanya, apakah Satrio penganut sekretis dan miras? Satrio menjawab bahwa ia jauh dari hal-hal semacam itu. Kemudian sang ibu pun bertanya, apakah pekerjaan Satrio ini? Dengan gamblang, ia menjawab, dokter bedah plastik. Tentu saja hal itu membuat orang tua Dinda kagum dan berharap. Bapak dan ibu Dinda sepakat mengetes Satrio, mulai dari pengujian tanggung jawab, pengorbanan, kesetiaan, dan kejujuran. Orang tua Dinda sudah menilai bahwa Satrio masuk kriteria dan menyarankan Dinda untuk segera menikah dengan Satrio. Esokan harinya, Dinda menyuruh Satrio berperilaku buruk supaya orang tuanya membenci Satrio. Namun Satrio tidak menyetujuinya. Ketika Satrio menemui bapaknya Dinda, si bapak meminta Satrio melamar anaknya dengan cincin pusaka keluarga. Sesuai dengan rencana, Satrio melamar Dinda di pantai disaksikan oleh bapak, ibu, dan kakaknya Dinda. Tapi cincin pusaka tersebut hilang. Bapak marah kepada Satrio, menyuruh Satrio mencari cincin sampai ketemu. Dinda kembali ke pantai. Satrio masih mencari-cari cincin tersebut. Eh, ternyata cincin pusaka tersebut disembunyiin sama si Dinda. Satrio yang bingung harus bicara apa sama bapaknya Dinda. Udah, enggak apa-apa kok. Udah, enggak mau enak ngomong, enggak apa-apa. Ini kan cuma akting. Makan malam terasa mencekam karena bapak telah membenci Satrio soal cincin yang hilang. Ditambah lagi, Jerry suami Nana hadir makan malam. Tentu saja Jerry bulan-bulanan menjadi menentu kesayangan yang dibanggakan malam itu. Suasana semakin memanas karena Jerry telah mempersiapkan dekorasi untuk ulang tahun pernikahan bapak dan ibu. Padahal sebelum Jerry datang, Dinda telah mempersiapkan semua kebutuhan untuk acara tersebut. Satrio mengajak Dinda jalan-jalan malam itu guna untuk menenangkan hati Dinda. Satrio merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Dinda, Jerry, dan kakaknya. Jadi dulu kami bertiga kenalnya sama-sama. Terus Jerry deketin aku. Akhirnya kami pacaran. Tapi ternyata Nana juga suka semenjari semenjari. Sudah, sejak itu Nana itu nangis terus. Mengurung diri di kamar. Setelah aku pikir-pikir, ya aku putus menjari aja biar Nana nggak sedih lagi. Eh, nggak taunya mereka pacaran. Terus nikah. Di persiapan ultah pernikahan Bapak Ibu, Dinda dan Satrio sengaja akting lebih mesra di depan keluarga. Tapi Jerry melihat tidak dengan enak hati dan menaruh curiga. Nggak jelas gimana. Gue ini calon sulminya Didi. Tentu saja. Dia perawaan tua. Dia berat. Siapa juga dia sikat. Bahkan hidup yang tidak seperti kamu. Eh, eh, eh. Ya ampun. Di malam perayaan ultah berlangsung, Satrio menyanyikan lagu untuk Dinda. Yang maksud dari nyanyian tersebut, Satrio tidak ingin lagi berpura-pura. Ia menyukai Dinda, meminta Dinda untuk jujur mengakui perasaannya. Setelah itu, Jerry mengambil alih mikrofon. Dia membuka kedok antara Dinda dan Satrio. Dibiki tentang seorang dokter bedah plastik bernama Rio Darmawan. Ternyata tidak pernah ada yang namanya Rio Darmawan. Dia adalah Satrio Maulana. Dia sering berurusan dengan polisi. Satrio Maulana ini tidak lebih dari seorang pengangguran. Ayah Dinda sangat marah, mengamuk, dan mengusir semua tamu. Dinda dan Satrio disidak saat itu juga. Lalu Satrio dengan tegas mengatakan bahwa dia cinta pada Dinda dan saling menyayangi. Namun Dinda hanya menangis, takut mengakui perasaannya di depan Bapak dan Ibu. Kalau kamu sayang sama saya sekarang, saya minta tolong sama kamu. Saya cuma butuh kamu ngomong kayak gitu sekarang di salam mereka tadi. Kamu sayang sama saya, kamu cinta sama saya. Percekjokan pun terjadi antara Dinda dan Satrio. Satrio yang mengatakan Dinda selalu nyenengin orang tanpa tahu gimana caranya nyenengin diri sendiri. Dan Dinda tersulut kesal menyindir Satrio adalah pria yang egois. Bagaimana Satrio akan menikahi Dinda sementara Satrio hanya seniman jalanan yang tidak berpenghasilan yang jelas. Mengagungkan diri sebagai aktor hebat, namun nyatanya ia bukan seniman yang dikenal banyak orang. Selalu nyenengin Bapak kamu, Ibu kamu, kakak kamu, jungkir balik buat mereka senang. Ya terus kenapa emangnya? Salah aku. Senang yang kamu kasih ke mereka, itu kayak cek kosong. Kalau kamu mau ngasih duit, punya duit dulu. Kalau mau bikin senang orang, kamu dulu yang senang. Terus aku harus jadi orang egois kayak kamu gitu. Saya aktor hebat, saya seniman kelas tinggi. Saya enggak mau main sinetron. Hasilnya apa? Kamu tuh kelaparan, Satrio. Kamu bilang kamu sayang sama saya. Kamu nikahin saya. Kamu mau ngasih saya makan apa? Itu bukan egois. Saat makan malam berlangsung, Willy menjawab perkataan ayahnya dengan nada sinis. Hal itu membuat ayahnya marah dan mengatakan Nana tidak bisa menjadi ibu yang baik. Akhirnya keributan terjadi. Di depan keluarga, Jerry menampar Nana. Sontak bapak mengusir Jerry dari rumah. Di sinilah mereka mengetahui rumah tangga Nana tidaklah bahagia. Ibu bertanya, mengapa Dinda tidak bilang kalau Dinda suka kepiting seperti apa yang dikatakan Satrio. Dinda menjawab, bapak dan ibu terlalu berharap tinggi pada Dinda, membuat Dinda kesulitan untuk bicara jujur. Mendengar pengakuan Dinda, bapak dan ibu menyadari kesalahpahaman di antara mereka. Apa yang bapak dan ibu anggap terbaik ternyata tidak sama dengan pemikiran Dinda. Selama ini, Dinda telah berusaha melakukan hal yang terbaik supaya bapak dan ibu senang. Sampai Dinda harus menyewa kekasih bayaran. Dinda minta maaf kepada bapak dan ibu soal Satrio. Bapak dan ibu juga minta maaf kepada Dinda dan berjanji akan mendukung apapun keputusan Dinda. Dinda yang kini menjadi tenang tanpa beban mengunjungi Satrio yang tengah syuting film dan mengatakan kalau ia menyukai Satrio. Dan film pun tamat. Hikmah yang mimpin petik dari film ini adalah ketika kita berharap terlalu tinggi bisa membuat orang sulit untuk berkata jujur. Dan definisi sempurna itu ada. Cuma untuk dapetin itu kita harus dibayar dengan rasa kecewa, pengorbanan, pengkhianatan, dan lain-lain. Sedangkan Satrio untuk menjadi sempurna di mata Dinda, ia harus mengusir keegoisannya dengan mengikuti casting-casting film. Sempurna ataupun tidak pasti ada konsekuensi yang kita terima. Oke sobat, sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di film berikutnya. Sampai jumpa di film berikutnya.